Ruhendi, pedegang shomai yang tengah mangkal di halaman sebuah ruko di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karantengah, Cianjur, Jawa Barat, harus digiring petugas Samapta Polres Cianjur karena kedapatan tengah menjual obat terlarang kepada sejumlah remaja. Pelaku berkedok sebagai tukang shomai, namun juga berjualan obat terlarang jenis eksimer dan tramadol. Pelaku tidak bisa berkutik saat polisi menemukan ratusan butir obat-obatan terlarang di dalam tas dan gerobak shomai-nya. Hal tersebut diperkuat dengan isi chattingan pesanan obat dari handphone milik pelaku. Menemukan salah satu pedagang yang berindikasi berkedok dagang shomai tapi di belakangnya berjualan obat-obat terlarang. Nah itu ada barang bukti yang sudah diamankan Pak dari pedagang shomai ini? Sudah banyak, ada beberapa puluh yang diamankan oleh Samapta Polres Cianjur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.